Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Panang Operasional Channel yang membahas ilmu kefelesian Kali ini saya akan membahas Dalam Pembahasan Babin Kamtip Mas Jadi disini banyak Permasalahan tanah rata-rata di setiap Desa ya Saya pertama tugas disini sudah banyak Permasalahan tanah yang saya selesaikan Itu yang depending Yang belum selesai Sudah selesai ataupun Pokoknya lagi Panjang ceritanya Jadi saya akan membahas satu persatu Permasalahan yang paling banyak Terjadi di desa Yang pertama tanah yang ditinggalkan Belum dibagi itu adalah Berkah Jadi tanah yang belum dibagi itu sengaja orang tua anda Belum membagi Harta warisan anda Berupa tanah itu adalah Berkah Karena orang tua anda Ingin anda tetap hidup harmonis Berkerukunan Pokoknya Semoga Bidang tanah ini atau beberapa Bidang tanah ini Bermanfaat buat anda Sekalian Ahli waris Tapi Tapi pada ujung-ujungnya Banyak permasalahan Tanah yang Belum dibagi seperti itu Padahal Tanah yang belum dibagi itu Pemikiran orang tua Atau buyut anda itu Adalah pemikiran yang bagus Karena tanah yang belum dibagi Belum bisa dijual Belum bisa diini itu Dan sebagainya Jadi anda harus pahami Tanah Permasalahan Harta warisan yang belum dibagi Itu adalah Berkah Jadi anda silahkan mencari Nafkah disitu Pokoknya banyak hal Atau banyak Ada-ada aja Yang akan diberikan Riski yang akan diberikan Dengan Harta Yang belum dibagi tersebut Yang kedua Keturunan kedua Silahkan bagi harta budel anda Kenapa saya mengatakan Keturunan kedua Silahkan dibagi Harta budel anda Karena kebanyakan Di desa binaan ini Selalu Permasalahannya adalah Budel Sudah keturunan Ketiga Keempat Jadi pada Ahli waris yang kedua Mereka Pastilah sangat harmonis Mereka tidak ada Bermarah-marahan Karena mereka tahu Ini adalah Ahli waris yang diberikan Orang tua mereka kepada mereka Dan mereka mengetahui persis Akan tetapi Apabila mereka Semua ahli waris ini Sudah menikah Mereka sudah mempunyai Masing-masing Tak Sudah mempunyai Wacana masing-masing Akan tetapi Mereka belum faham Dengan cara-cara Pembagiannya Dan akhirnya Di kemudian hari Masing-masing Ketika ada yang Ahli waris Selagi keturunannya Ketiga dari si A Si B Si C Ingin tempat yang itu Akan tetapi Tidak ada yang Sepakat atau Gimana gitu Jadi Dan apabila Orang tua mereka Yang beberapa itu Sudah tidak ada Dan mereka ahli waris Yang lain tidak ada Maka akan Terjadi permasalahan Makanya saya Himbau kepada Yang melihat Konten saya ini Tolong Harta warisan anda Kalau memang Ahli waris Tidak mempunyai Dasar Sekolah dari agama Karena Saya tahu Anak-anak yang didasari Oleh sekolah agama Mereka Tetap ada toleransi Tanggung jawab Dan mengerti Akan pembagian-pembagian Hukum Di dalam Hukum Fiki Hukum Fiki Lebih Bagus lagi Pembagiannya Ketimbang Hukum negara ini Mereka Faham dengan Hukum Fiki Mendengar Hukum negara Mereka Sudah Tidak Terlalu Ada Angan-angan Seperti itu Jadi Itu Himbauan saya Apabila Apalagi Ada Keluarga yang Broken Home Itu Maksud saya Bukan saya Semana-mana Mengatakan Ini Harus begini-begini Tidak Ini Cuma Himbauan Saja Jadi yang ketiga Percayakan pada Satu orang Kenapa saya Berikan Pemahaman Percayakan Harta anda Kepada Harta warisan anda Kepada Satu orang Karena Biasanya Bukan biasanya Sekarang ada Program Pemerintah Atau program Bapak Presiden Untuk Mendatakan Seluruh Tanah Atau wilayah Yang berada Di Indonesia Jadi Misalnya Tanah ini Misalnya Ada beberapa Warisan Beberapa Bidang tanah Dan tidak Satu Tempat Jadi Bisa Dipercayakan Kepada Satu orang Sebelum Memberikan Kepercayaan Tersebut Atau Akta tanah Diberikan Atas Nama Satu orang Itu Silahkan Anda Memberikan Atau Membuat Surat Kuasa Dimana Surat Kuasa Itu Ada Semua Ahli Waris Bertanda Tangan Disitu Dan Bidang Bidang Tanah Yang Dimana Mana Saja Dan Dibubuhkan Untuk Diketahui oleh Kepala Desa Lebih Bagus Sampai Ke Kecamatan Seperti Itu Agar Di Kemudian Hari Tidak Akan Terjadi Permasalahan Karena Disini Di Desa Binaan Saya Ada Juga Yang Seperti Itu Nanti Saya Bahas Di Pertemuan Yang Lain Empat Jangan Membagi Harta Larisan Tanpa Surat Dan Bukti Banyak Kejadian Jadi Disini Ada Pembagian Yang Si Ini Sudah Dapat Ini Si Ini Dapat Ini Si Ini Dapat Ini Akhirnya Untuk Hukum Di Negara Ini Tidak Membenarkan Seperti Itu Jadi Anda Harus Tetap Bermuasawara Dengan Sudara-sudara Anda Yang Sudah Mendapat Bagian Entah Sudah Dijual Atau Atau Di Pertahankannya Seperti Itu Jadi Silahkan Tetap Mereka Harus Membubuhi Apalagi Sudah Ada Perselisihan Dan Akhirnya Ada Yang Tidak Mau Membubuhi Tanda Tangan Disitu Maka Ini Saya Berikan Jangan Membagi Harta Warisan Tanpa Surat Dan Bukti Jadi Kalau Memang Sudah Ada Bagian Bagi Si ABC Yang Sudah Dapat Bagian Silahkan Anda Membuat Berita Acara Hanya Mengetahui Kepala Desa Ataupun Karena Itu Menjadi Pegangan Buat Anda Yang Belum Mendapat Harta Warisan Dari Warisan Anda Yang Kelima Jangan Saling Menyusahkan Dan Selalu Mencari Keuntungan Atau Banyak Terjadi Ketika Masyarakat Mengurus Rumah Bantuan Jadi Disini Misalnya Ada Si A Si B Si C Jadi Si A Ini Membangun Rumah Semi Permanen Disini Usaha Tempat Jualan Seperti Itu Dan Si B Akan Mendapatkan Bantuan Rumah Bantuan Dia Sudah Membuat Fundasi Dan Akhirnya Ada Yang Klaim Begini Begini Ini Ini Pengaruh Hati Busuk Pokoknya Entah Itu Apa Ada Yang Tidak Setuju Jadi Ini Adalah Permas Trobel Trobel Solping Jadi Untuk Pababin Problem Solving Jadi Untuk Mencari Mufakat Yang Seperti Itu Ketika Tidak Mendapatkan Mufakat Mereka Sampai Kedesa Kecamatan Tidak Ada Yang Ingin Dengan Mufakat Tersebut Akhirnya Silahkan Apabila Tidak Senang Dengan Keputusan Pemerintah Desa Dan Kecamatan Silahkan Diajukan Kepengadilan Eh Malah Mereka Tidak Mau Ajukan Jadi Ini Kan Hanya Memberi Batasan Batasan Agar Sudara Mereka Tidak Mendapatkan Bantuan Yang Ini Juga Pokoknya Panjang Ceritanya Jadi Saya Tidak Harapkan Ada Di Desa Anda Akan Terjadi Seperti Itu Mungkin Anda Sudah Paham Yang Keenam Konflik Dalam Pengurusan Tanah Adalah Musawara Makanya Disini Saya Berikan Beberapa Contoh Pokoknya Permasalahan Tanah Warisan Adalah Kuncinya Di Musawara Musawara Ini Sangatlah Perlu Dan Penting Untuk Berkehidupan Berkeluarga Jadi Silahkan Bermusawara Yang Baik Karena Tanpa Musawara Permasalahan Singkita Anda Tak Akan Selesai Dan Akan Membuang Buang Waktu Apabila Anda Saling Sering Mengajukan Gugatan Yang Ini Suma Si Pokoknya Dan Sebagainya Yang Ketujuh Jangan Sekali-kali Memberi Tanda Atau Penjelasan Tulisan Yang Berada Di Akta Tanah Karena Akan Dapat Dituntut Dan Akan Dapat Dipidana Mengapa Saya Memasukkan Ini Juga Karena Ada Contoh Kasus Di Desa Saya Jadi Penggugat Memenangkan Hasil Dari Gugatannya Tersebut Sudah Dari Pengadilan Si Daerah Sampai Kemah Mahkamah Agung Akhirnya Dia Memenangkan Gugatan Tersebut Akan Tetapi Di Akta Tanah Itu Sudah Ada Tulisan Ataupun Petah Dan Tulisan Sudah Agak Samar-samar Karena Mungkin Yang Bersangkutan Takut Ketika Ada Tim Ahli Melihat Kata-kata Atau Tanda Di Akta Tanah Tersebut Sudah Menjadi Samar-samar Dan Tidak Kelihatan Maka Si Penggugat Membubuhi Atau Membol Tulisannya Dengan Tulisan Tangan Menggunakan Ballpoint Dan Akhirnya Itu Yang Membuat Si Penggugat Blunder Itu Yang Dituntut Oleh Pihak Yang Kalah Dan Akhirnya Si Penggugat Mendapat Putusan Kurungan Penjara Kalau Tidak Salah Dikatakan Itu Dua Tahun Ya Seperti Itu Jadi Maksud Saya Disini Jangan Anda Menambah Atau Mengurangi Apa-apa Saja Yang Ada Di Akta Tanah Anda Atau Sertifikat Anda Biarkan Pudar Pudar Sekalipun Biarkan Aja Jadi Apabila Anda Ragu Silahkan Kepertanahan Aja Jadi Yang Kedelapan Tanah Wakaf Agar Cepat Diurus Suratnya Agar Di Kemudian Hari Memperkuat Pegangan Akta Tanah Tersebut Buat Ahli Waris Penerima Wakaf Jadi Pertama Saya Dimutasikan Kebabin Kartikmas Waktu itu Bulan Juni Jadi Kasus Tanah Pertama Saya Urus Seperti Itu Jadi Misalnya Ada Tanah Wakaf Dari Pemberi Wakaf Dan Akhirnya Tanah Tersebut Sudah Diwakafkan Dan Tidak Ada Tulisan Batasannya Ini Ke Ini Ini Ke Ini Timur Ke Ini Barut Ke Ini Pokoknya Batasan Batasan Berapa Kali Berapa Meternya Tidak Ada Pokoknya Kau Bangun Disini Dan Akhirnya Si Ahli Anak Dari Pemberi Wakaf Ahli Waris Dari Pemberi Wakaf Ingin Membangun Di Sebelah Ataupun Di Depan Rumah Si Ahli Waris Yang Diberikan Wakaf Dan Akhirnya Sudah Menjadi Pokoknya Menjadi Problem Disitu Dan Saya Menyelesaikan Itu Dengan Menggunakan Diskresi Sedikit Menggunakan Saksi Saksi Ahli Dan Kehidupan Bertetangga Sudah Tidak Harmonis Jadi Seperti Itu Apabila Anda Mendapatkan Tanah Wakaf Silakan Urus Surat Surat Walaupun Diketahui Oleh Pihak Kelurahan Atau Desa Apalagi Sudah Ke Kecamatan Itu Sebagai Pegangan Buat Anda Saya Juga Termasuk Mendapat Karena Bapak Saya Pernah Membeli Dari Sebidang Tanah Yang Sudah Diwakafkan Disitu Sudah Dibangun Kayar Ukos Seperti Itu Dan Akhirnya Bapak Saya Kontrakan Tempat Itu Karena Ahli Waris Pemberi Wakaf Dan Ahli Waris Yang Mendapatkan Wakaf Sudah Menjual Ke Bapak Saya Ketika Bapak Saya Memberikan Kontrakan Kepada Orang Lain Selalu Orang Yang Kontrak Disitu Apabila Maju Dikirjain Terus Oleh Pihak Ahli Waris Pemberi Wakaf Jadi Seperti Itu Sudah Ada Hitam Diatas Putih Makanya Mereka Agak Takut Untuk Mengusil Orang Yang Disitu Cuma Mereka Ya Ising Ising Seperti Itu Akan Tetapi Seperti Yang Di Desa Saya Ini Gak Ada Batasan Batas Jadi Dari Ahli Waris Yang Memberikan Wakaf Dia Semena Mena Yang Ini Begini Ini Begini Ataupun Ada Juga Contoh Kasus Disana Ketika Sudah Diwakafkan Dan Ahli Waris Pemberi Wakaf Dan Akhirnya Ahli Waris Yang Diberikan Wakaf Meninggal Dan Mempunyai Ahli Waris Maka Anak Dari Pemberi Wakaf Ini Mengambil Alih Lagi Tempat Tersebut Jadi Jagalah Ahli Waris Anda Agar Supaya Aman Aman Selalu Jadi Ini Adalah Himbauan Bapak Bapak Bint Kamtif Mas Kepada Anda Yang Mempunyai Tanah Dan Belum Dibagikan Atau Belum Dibuatkan Surat Jadi Surat Akta Tanah Ataupun Pemberitahuan Pokoknya Hak Atas Milik Sangatlah Penting Karena Persoalan Tanah Atau Sengkita Tanah Ini Sangatlah Panjang Dan Berdata Pengurusannya Pasti Lama Memakan Banyak Waktu Anda Jadi Semoga Konten Ini Bermanfaat Bagi Anda Pemirsa Yang Melihat Konten Saya Ini Dan Saya Akhiri Konten Ini Dan Salam Operasional Tidak Tidak